Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode Nanti Sore dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Ahmed yang akan memergoki Diasi dengan laki-laki lain ya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab Ahmed akhirnya menyelamatkan Diasi dari perbuatan terlarang nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Diasi emang bekerja sebagai seorang model dan juga aktris yang cukup terkenal ya kawan-kawan dimana Diasi banyak sekali diminati oleh beberapa brand dan juga beberapa PH ya kawan-kawan yang membuat Diasi terkadang lupa diri apalagi sebelumnya Diasi juga pernah gagal ya kawan-kawan untuk memerankan peran favoritnya karena Diasi diganti oleh orang lain ya semua ini tentunya adalah karena campur tangan Bu Hamisa ya Bu Hamisa tidak mau jika Diasi memerankan peran tersebut karena Bu Hamisa ingin membuat perhitungan dengan Bulestari dan juga Pak Rehmat ya kawan-kawan yang telah dianggap gagal untuk menjalankan tugasnya mengontrol aslam ya seperti yang kita ketahui bahwa Diasi memiliki impian yang sangat besar ya kawan-kawan dan Diasi pun benar-benar terlihat begitu sangat mencintai pekerjaannya sehingga tak heran Diasi rela melakukan apapun demi untuk mencapai tujuannya oleh karena hal itu Diasi terkadang sampai mengabekkan larangan dari Ahmed ya kawan-kawan bahkan Diasi pernah ribut dengan Ahmed hanya karena gara-gara Ahmed menolak sebuah pinangan dari brand ambasador yang sangat luar biasa ya kawan-kawan karena Ahmed tahu bahwa niat dari pemilik brand tersebut tidak hanya ingin Diasi memasarkan atau mengiklankan produknya melainkan mereka juga menginginkan tubuh Diasi sehingga Ahmed pun benar-benar marah dan menolak semua tawaran itu dan kali ini peristiwa serupa pun hampir saja terjadi ya dengan diiming-imingi menjadi brand ambasador dari brand yang sangat terkenal Diasi pun mau untuk menuruti semua keinginan dari pemilik brand ya kawan-kawan hingga pada akhirnya saat itu Diasi pun diajak ke sebuah ruangan dan disana terlihat ada beberapa orang pria ya kawan-kawan dan mereka pun malah minum-minuman Ahmed sebagai suami merasakan firasat yang buruk ya kawan-kawan terhadap istrinya oleh karena hal itu Ahmed pun berusaha untuk mencari keberadaan Diasi dan pada akhirnya Ahmed menemukan Diasi sedang berada di sebuah ruangan di lantai 20 ya kawan-kawan bahkan Ahmed mencari Diasi tidak menggunakan lift namun menggunakan tangga darurat Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada saat itu Ahmed pun langsung mendobrak pintu ruangan tersebut ya kawan-kawan dan Diasi pun sangat terkejut melihat kedatangan Ahmed Ahmed tanpa basa-basi pun langsung menyeret Diasi untuk keluar dari ruangan tersebut Ya awalnya Diasi benar-benar sangat marah kepada Ahmed karena Diasi merasa bahwa semua pergerakannya dibatasi oleh Ahmed Namun Ahmed benar-benar marah karena hal ini ya kawan-kawan Karena demi sebuah karir Diasi hampir saja mengorbankan atau menghalalkan segala macam cara Bahkan Diasi pun sampai mendapatkan sebuah tamparan yang sangat keras dari Ahmed ya kawan-kawan Agar Diasi bisa sadar atas apa yang telah Diasi lakukan Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Ahmed Tiba-tiba polisi pun datang untuk menggerebek ruangan tersebut Dan akhirnya menangkap pemilik brand ambasador itu ya kawan-kawan sekaligus para asistenya Melihat semua kejadian ini Diasi pun merasa sangat bersyukur ya kawan-kawan Karena Ahmed telah tiba terlebih dahulu Untuk menyelamatkan Diasi Sehingga Diasi pun tidak harus dibawa ke kantor polisi Karena terlibat dalam pesta tersebut ya kawan-kawan Diasi pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ahmed Karena telah menyelamatkan karirnya Lalu kemudian Diasi pun memeluk Ahmed dengan sangat erat Wah 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 Memang Ahmed ini sangat luar biasa ya kawan-kawan Ya mimin kira pada saat episode awal-awal Ahmed juga akan ikut jahat ya kawan-kawan Seperti Aditya, Citra dan juga Diasi Namun ternyata Ahmed malah justru akan merubah banyak pandangan Di dalam rumah aslam ya kawan-kawan Karena memang basicnya Ahmed bukan orang kaya ya kawan-kawan Jadi Ahmed benar-benar bisa merasakan Betapa susahnya menjadi orang yang susah ya kawan-kawan Sehingga ketika Ahmed diberi kepercayaan seperti saat ini Ahmed benar-benar akan menjalankannya dengan sangat baik Dan Ahmed juga selalu membela Gia Karena Ahmed sangat kagum dengan sosok Gia yang baik Dan juga sangat tulus Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan Untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta Yang akan tayang setiap hari Pukul 16.30 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh